Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sebelumnya perkenalkan dengan saya Intan Harani Kutri Dari Produk Ilmu Komunikasi Yang mana kali ini saya akan Mempresentasikan hasil Dari diperkenalkan Atau Memiliki metode Penelitian kuantitatif Yang mana memiliki judul Menaruh komunikasi keluarga Terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sekiranya Jakarta Angkatan 2020 Penelitian ini Dulu terbelatangi oleh Adanya komunikasi pastinya ya teman-teman Yang mana komunikasi ini Merupakan Sebuah interaksi Antara satu orang atau lebih Yang mana untuk membangun Suatu komunikasi yang baik Sehingga akan terciptanya Seolah informasi yang baik Menurut The Harudin Komunikasi merupakan penyampaian Suatu pesan Yang dilakukan oleh dua orang Atau lebih Sebagai suatu interaksi pesan Yang dapat dimengerti Walaupun bicara Dan selalu memberikan feedback Antara keduanya Yang dilamanya Seperti-seperti Masa yang sama Ternyata komunikasi itu Berbagai macam teman-teman Antara lain komunikasi Interseponal Komunikasi keluarga Komunikasi Banyak pihak Atau komunikasi Kompok Dan lain sebagainya Nah kali ini Waterblown dari Pengelitian ini Mengenai komunikasi Keluarga Kenapa sih komunikasi Keluarga itu Komunikasi keluarga itu Sendiri Membarkan suatu komunikasi Yang terjalin Di dalam Suatu keluarga Yang mana Antara kedua belas pihak Baik orang tua Dan anak Memberikan suatu Argumentasi Yang mana argumentasi itu Menyebabkan suatu Feedback yang baik Atau masalah yang baik Untuk ke depannya Baik Untuk masa depannya nanti Maupun untuk Ke masa sekarang ini Kita langsung ke Pembangsa masalah Ternyata Pembangsaan ini juga Memiliki Pembangsa masalah Yakni Ingin mengecehkan Suatu Pertanyaan Adakah Pengaruh komunikasi Keluarga Terhadap Motivasi Wajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kulitifitas Kusususus Keluarga Angkatan 2020 Selain itu Teman-teman ini Ternyata Penelitian ini juga Memiliki tujuan Yang ini untuk Mengertahui Apakah ada Pengaruh komunikasi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas yang terbaru sebagai bahan studi keperistakaan dan manfaat teoritis untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua, memberikan kebermanfaatan dalam bidang aspek informasi, baik pihak yang bersangkutan terutama dalam aspek akademisi. Yang ketiga adalah diharapkan, langsung dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru dalam mengenai atau dalam menguasai suatu konsep tentang pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Yogyakarta Angkatan 2020. Yang kedua, atau indikator yang kedua, mengenai manfaat praktis terbagi menjadi dua macam yang pertama dapat memberikan penjelasan mengenai seberapa pentingkah pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Yogyakarta Angkatan 2020. Yang kedua adalah, asli penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan dan jadi kunci permasalahan dalam mengenalisi suatu persoalan yang dibarangi dengan teori yang buah diajarkan di bangku pertolahan yang punya. Selain itu, teman-teman, penelitian ini pastinya memiliki acuan literatur terjahuri. Nah, ada beberapa literatur terbagi menjadi lima literatur yang menjadi acuan penelitian ini. Yang pertama adalah mengenai pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 6 di Madras Sakit Tidak Suasa Al-Hitma Tidak Kecamatan Terbang Akun Pelajaran 2020-2021. Yang kedua adalah mengenai pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Beliangkarai, Jepertaraya. Yang ketiga, mengenai pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar anak selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pengaruh komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik. Dan terakhir, atau yang kelima adalah mengenai pengaruh komunikasi keluarga tinggal siswa terhadap motivasi belajar sekelas. Penjelas, jurusan administrasi perpantangan di SMP Negeri 1-2 yang mana dari lima literatur terdahulu ini memiliki variable yang pertama variable X-nya yaitu mengenai komunikasi keluarga sedangkan variable Y-nya mengenai motivasi belajar. Selanjutnya, teman-teman, ke konsep. Ternyata dalam suatu penelitian pastinya akan ada konsep untuk mendasari atau memberikan maksud mengenai apa-apa penelitian ini. Ternyata dalam penelitian ini, konsepnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsep komunikasi interpersonal yang mana komunikasi keluarga itu cenderung dilakukan pada suatu hubungan internal antara orang tua dan anak. Sehingga banyak pihak yang tidak terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi internal menurut Fauzi, yakni merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Ataupun maksud video call yang dapat memiliki pemakaman serta fitik yang baru. Terus juga ada komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga ini menurut Nabi adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk berbincang mengenai sesuatu hal yang bermanfaat bagi anak maupun bagi kondisi komunikasi keluarga di sendiri. Tiga adalah motivasi belajar. Dari adanya komunikasi keluarga ini akan menimbulkan suatu fitik semangat hidup anak-anak sehingga akan menimbulkan motivasi belajar untuk bisa menjadi lebih semangat lagi, lebih rajin lagi untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Next. Ini kita masuk ke variable penelitiannya, teman-teman. Ternyata variable penelitiannya ini adalah variable X dan variable Y. Yang mana model penelitian ini itu adalah variable X atau komunikasi keluarga memiliki pengaruh kepada variable Y, yakni motivasi belajar. Next, kita masuk ke paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma post-positifisme yang merupakan suatu paradigma untuk membentuk suatu sebuah akibat yang mana disebabkan oleh komunikasi keluarga, akibatnya akan menimbulkan suatu beratasi belajar mengatasi keluarga sendiri. Terus, kita masuk ke pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuanditatif yang mana kuanditatif itu sendiri, menurutnya Golden Baby, merupakan suatu alat untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antara koreago. Kita masuk ke jenis penelitian, teman-teman. Ternyata jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif mana menurut Cresswell perutakan jenis penelitian. Nah, menurut Cresswell perutakan jenis penelitian. Menurut Cresswell perutakan jenis penelitian. Ini, unit analisis satu yang menjadi objek pertaniannya itu adalah mahasiswa komunikasi unit sesegris Jokowi, angkatan tahun 2020, tentunya. Dan menurut Wibawanto, unit analisis adalah sebuah satuan yang dapat setelah A dan dia analisis baik dalam bentuk individu, kelompok, benda aktivitas sosial, apapun hal-hal yang bisa didapatkan atau didapatkan sebagai objek dalam bentuk individu. Nah, kita masuk ke dalam ukuran tempel, populasi, dan juga tempel. Populasi dalam penelitian ini adalah pastinya, teman-teman, adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Kecil Jokowi-Jokowi-Jokowi 2020 yang mana yang menjadi dengan postal mahasiswa ini sedangkan 81 orang. Tempelnya dalam penelitian ini diambil sebanyak 46 orang yang didapatkan dari rumus swapping. Juga untuk ukuran tempelnya menggunakan rumus swapping itu sendiri. Seperti yang ada juga ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke hipotesis riset. Hipotesis risetnya itu adalah H0, tidak ada pengaruh komunikasi keluarga terhadap latifasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 HA Perjabat pengaruh komunikasi keluarga Berhadap motivasi belajar Maha siswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Hipotesis Hipotesis statistik Hipotesis statistik Terupakan suatu dujaan sementara Untuk penentuan uji sampel Pada suatu populasi yang sudah dipeliti Dalam penentian ini Lebih menghubungkan dalam hipotesis Rosal yang mengedepankan Rumusan langkala terhadap pengaruh Variable Independent atau Predator Terhadap Variable Dependent Atau Respondent Hipotesis dalam penentian ini Jika teh hitung lebih besar dibandingkan Tetabel, maka H0 Ditolak Tetapi dalam mana teh hitung lebih kecil Dibandingkan dengan tetabel Maka H0 diterima Kita masuk ke dalam teknik penerikan sampel Teknik penerikan sampel Pada penelitian ini Menggunakan teknik penerikan sampel Random sampling Penerikan sampel random sampling Atau peraikan atas sederhana Ini merupakan sebuah Cara Dalam menentukan ukuran sampel Yang diinginkan Dan kemudian memilih anggota populasi Cara acak Hingga ukuran sampel terpenuhi Penjelasan tentang cara-cara Penghitungan ukuran sampel Dan melakukan sampel acak Pada penelitian ini Dapat disemukan di halaman 129 Dalam buku kreiswa utara Kita masuk ke dalam Validitas dan real Validitas Validitas Merupakan Atau menurut Golgi Merupakan suatu uji coba Sebagai Seberapa baik Sebuah instrumen yang dibegarkan Menurut konsep yang diatur Dalam sebuah penelitian Yang pada intinya adalah Sebagai Pengujian suatu konsep Penelitian validitas Itu sendiri Mengukur sebuah akibat suatu konsep Sedangkan realitas Merupakan Sebuah konsisten Elemen Untuk mengukur konsep Dan membantu mengukur Suatu kebaikan Dengan usuran Secara umum Dan tepat Benar-benar Ini kita lihat Salah satu contoh Atau Validitas Dan validitas Yang didapatkan Dari Variable Y E-BRABLE X Yaitu Komunikasi Keluarga Dengan Variable Y Yang ini Motivasi belajar Disini kita lihat KMO And Better Test Dalam Variable X Ini menunjukkan Bahwasannya KMO-nya itu 0,785 Menurut Casual Pada Bukunya Pada Tahun 2007 Dinyatakan Kalau misalnya KMO-nya itu Lebih dari 0,05 Maka data X Dinyatakan Valid Dapat disimpulkan Bahwa nilai X Yang dihasilkan Yaitu 0,785 Dinyatakan Valid Jadi kita Langsung Ke MO Untuk Variable Y Ini Teman-teman Ternyata Di Variable Y Ini Memiliki Pencapaian 0,633 Yang mana Dapat Dikentukan Dua Variable Y Ini Merupakan Data Yang Valid Jadi Ini Reliability Yang mana Jika Data Itu Sudah Valid Maka Sudah Pasti Reliable Tetapi Ketika Data Itu Reliable Belum Dikaskan Bahannya Data Itu Meniliki Fajilitas Yang Pasti Kita Langsung Ke Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Ini Menggunakan Tuitioner Yang mana Diselar Luaskan Kepada Mahasiswa Ilmi Komunikasi Universitas Tegi Kekata Angkatan 2020 Hal Ini Dilakukan Guna Untuk Mendapatkan Data Dengan Langku Yang Relatif Sungkat Kita Masuk Ke Metode Analisis Data Kemana Menggunakan Analisis Data Univariat Dan Univariat Hal Ini Dilakukan Karena Untuk Mengertai Besaran Data Yang Mendominasi Jawaban Respondent Untuk Seperti Berapa Pengaruh Yang Variable X Dengan Variable Y Kita Masuk Ke Dalam Operational Concept Nah Biasanya Operational Concept Itu Terbagi Dua Bagian Yang Pertama Adalah Operational X Atau Variable X Operational Concept Variable Y Kita Lihat Disini Oka Variable X Yaitu Berdimensi Antara Lain Adanya Keterbukaan Dukungan Empatis Sikap Positif Dan Juga Kesamaan Sedangkan Dimensi Untuk Oka Operational Concept Variable Y Itu Terbagi Menjadi Beberapa Bagian Yang Pertama Ketekunan Dalam Belajar Itu Dalam Mengatasi Kendala Sedang Belajar Dan Juga Mandiri Tentunya Nah Pastinya Dalam Suatu Penelitian Itu Akan Ada Habatan Dan Kekurangan Nah Habatan Dan Kekurangan Pada Penelitian Ini Sebagai Berikut Untuk Habatannya Itu Adanya Kurangnya Antisys Responden Dalam Mengisi Pensioner Yang Diberikan Sehingga Penampuan Hasil Menjadi Angkat Sama-sama Terus Juga Untuk Kekurangannya Itu Adanya Kurang Referensi Yang Digunakan Sehingga Sumber Dasar Kurang Lengkap Juga Yang Kedua Kurangnya Teori Apa Aja Yang Digunakan Kurangnya Suatu Indikator Yang Dapat Menjadi Tombak Kukur Keyakinan Hasil Dan Pembahasan Yang Mana Dilihat Di Sebelah Kiri Layar Itu Hasil Dari Pengujian Regresi Linear Sebenarnya Yang Mengenai Peneliti Mendapat Data Dari Hasil Anova Terus Juga Dari Hasil Model Summary Dan Dari Hasil Oficien Kalau Dilihat Dari Nilai Signifikan Pada Data Analisis Yang Didapatkan Jadi Tabel Keesisian Adalah 0,000 Menurut Polkontra Edisi Halaman 700 Menyebutkan Bahwa Variable X Dapat Berpengaruh Dengan Variable Y Bila Signifikan T Yang Berada Pada 0,000 Sampai 0,05 Dapat Dikatakan Bahwa Variable Komunikasi Keluar X Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Variable Komunikasi Belajar Y Didukung Dengan Data Nilai T Hitung Yang Dikatui Adalah 4,150 Bila Mana T Hitung Lebih Besar Dari Banda T Tabel Maka Dapat Dikusukan Bahwa Variable X Berpengaruh Terhadap Variable Y Kita Masuk Ke Kesimpulan Kesimpulan Dari Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Dalam Hasil Analisi Disimpulkan Pada SPF S325 Mengungkapkan Bahwa Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Komunikasi Keluarga Terhadap Motivasi Kerja Mahasiswa Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Seperti Jakarta Pendokaran Dan Masukan Yakni Peneliti Berharap Buatanya Lebih Memanfaatkan Waktu Yang Ada Sehingga Funcioner Atau Data Yang Ini Didapatkan Menjadi Percapai Dan Sample Yang Ini Didapatkan Menjadi Mudah Untuk Didapatkan Oke Mungkin Sekian Presentasi Yang Saya Sampaikan Kurang lebih Nya Mohon maaf Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh